Intro Amin, amin, ya robal alamin Terima kasih Bapak telah memimpin doa pada pagi hari ini Dan sebelum kita simak bersama Bapak Ibu dari sambutan-sambutan dari tamu-tamu kita yang terhormat Pada rangkaian acara hari ini Boleh dong ya, mohon izin nih Pak, Bu, MC-nya mau kasih sedikit pantun buat para pelaku UMKM Kota Depok Boleh ya, boleh, 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 boleh Memang pedas sambal terasi, apalagi gak pake nasi Pada UMKM, ada kooperasi Lembaga dan SDM-nya juga harus kompetensi Disini saya bisa merasakan antusias dari para pelaku UMKM yang tentunya sudah bergabung di ruang Zoom ya Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu sekalian Dan Alhamdulillah, untuk selanjutnya Mari kita bersama dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Yakni yang terhormat Bapak Muhammad Fitriawan, STMT Namun sebelumnya mari kita bersama melihat profil pelaku UMKM Binaan dari DKUM Kota Depok Sama juga dengan bisnis gitu, kadang naik, kadang turun, bahkan turunnya nukik banget gitu ya Nah satu, ketika turunnya nukik, bahwa kita sedang ada ujian Seperti layaknya orang sekolah, ketika ujian itu berarti kita mau apa? Ya itu benar, naik kelas Berarti kita sedang mau naik kelas gitu Jadi itulah yang harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa tetap semangat, tetap optimis Karena setiap tahapan tangga, anak tangga bisnis itu ujiannya beda-beda Dan itu harus kita lalui kalau kita mau capai ke titik teratas gitu Terus berusaha Insya Allah Selagi kita mempunyai usaha Selagi kita mempunyai semangat Kesempatan untuk sukses itu masih ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa sekali Pak Fitriawan Wah ini kita sudah disambut oleh beberapa pantun dari Pak Fitriawan ya Pak ya Begitu hangat, begitu humble Menyapa rekan-rekan para pelaku UMKM Kota Depok Yang terus bangkit ya Bersama di UMKM Kota Depok Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian Kita sudah terhubung dengan kantor kegubernuran Jawa Barat di Kota Bandung Dimana merupakan suatu kehormatan Bagi Kota Depok Kita kehadiran Bapak Gubernur di pagi hari ini ya Dan kali ini, ini Bapak Wakil langsung dari Kota Bandung Mari kita sambut bersama dan simpat bersama untuk mendengarkan kata sambutan Dari Bapak Wakil Gubernur yang terhormat Bapak Haji UU Rushanul, Ulum SE Kepada beliau, kami persilahkan dengan hormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami capai pada Wakil Gubernur Ya terhormat Bapak Haji UU Rushanul, Ulum SE Yang memberikan kata sambutan yang begitu luar biasa Untuk para pelaku UMKM Depok Dan kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom Pak Karena beliau masih ada keperluan lain Terima kasih Pak atas waktunya Baik Bapak Ibu sekalian Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama Yaitu kata sambutan dari Bapak Wali Kota kita Yang terhormat Bapak Doktor Kiai Haji Muhammad Idris MA Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Muhammad Idris Yang begitu luar biasa sekali Atas kata sambutannya ya Pak Ternyata memang teman-teman atau para pelaku UMKM disini Di kota Depok sudah banyak sekali Dan para pelaku UMKM Depok disini dihimbau ya oleh Pak Idris Bahwa harus mengikuti tren begitu ya Karena semua akan digital pada waktunya ya Pak ya Oke baik-baik-baik Luar biasa sekali Pak Satu lagi Bapak Ibu yang kami hormati juga Salah satu tamu istimewa kita di pagi menjelang siang hari ini Yaitu kita kedatangan Bapak Menteri Parekraf Yang kali ini diwakili oleh Ibu Rizky Handayani Selaku Deputi Bidang Produk Wisata Dan Penyelenggara Kegiatan Mari kita sambut bersama Ini dia Ya terhormat Ibu Rizky Handayani Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Rizky Handayani Atas kata sambutan Dan juga pesan-pesan untuk para pelaku UMKM Kota Depok Dan mungkin Bu Hadadi Besok kita ketemu lagi Siapkan pantun terbaiknya ya Bu Baik-baik Dan mungkin kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian Bahwa salah satu konten dari acara Depok Virtual Expo ini Adalah bazar digital Yang didukung oleh dua marketplace yang sama-sama kita kenal Yaitu Shopee dan Tokopedia Ibu Balkis Manisa Selaku Head of Government Relations Shopee Indonesia Dan juga boleh bergabung Kami undang bersama Untuk bergabung bersama disini Bapak Emi Rizky Handayani Selaku Kepala Divisi Kebijakan Publik Dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Halo Bapak, Ibu Apa kabar? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah Bu Balkis sehat juga? Ya mohon izin Bu Balkis Belum terdengar suaranya? Halo Iya Alhamdulillah Sehat, sehat sekali Alhamdulillah Wah luar biasa Mantap Bu Cakep Udah terdengar suaranya disini Baru kami ya Dan mungkin kita akan persilahkan terlebih dahulu Dari Shopee Indonesia Untuk memberikan sepatah dua patah kata Bagi para pelaku UMKM di Kota Depok Silahkan Bu Balkis Baik Bapak, Ibu sekalian Kita sudah hampir sampai di penghujung acara Dan sesi berikutnya adalah Pre-launching program 5.000 wira usaha baru Dan juga seribu pengusaha perempuan Kota Depok Yang sambutannya akan diberikan oleh Wakil Wali Kota Kita Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono Yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi Pembukaan Depok Virtual Expo 2021 Kepada Bapak Imam Kami persilahkan dengan hormat Perhelatan Depok Virtual Expo 2021 Kepada Pak Idris dan Pak Imam Harap menyiapkan tangan kanannya Pak mohon izin untuk disamping wajah Untuk kemudian nanti dengan ababa saya Bisa langsung menyentuh kamera depan perangkat laptop Atau handphone-nya masing-masing Pak Iya, sudah siap Pak? Siap Boleh Kita tunggu untuk bersiap Untuk menyentuh kamera laptop Atau kamera handphone-nya Dan saya akan hitung mundur Dari hitungan ketiga ya Pak Tiga Dua Satu Dan Depok Virtual Expo 2021 Telah resmi dibuka Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Seluruh para pelaku UMKM yang tentunya sudah bergabung di ruangan Zoom Boleh ikutan bertepuk tangan Dan semoga di Depok Virtual Expo 2021 ini Dapat berjalan lancar dan juga sukses Terima kasih Baik Bapak Ibu Masyarakat Depok sekalian Sudah resmi dan sudah pre-launch 5.000 wira usaha baru Dan 1.000 pengusaha perempuan kota Depok Beserta pembukaan perhelatan Depok Virtual Expo 2021 Kepada Pak Idris dan Pak Imam Terima kasih Pak Atas waktunya Dan kehadirannya pastinya Sehat selalu ya Pak Amin Makasih Semoga dengan adanya Depok Virtual Expo 2021 ini Bisa meningkatkan Dari rekan-rekan para pelaku UMKM kota Depok Baik kalau begitu Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh pelaku UMKM kota Depok Yang sudah bergabung di ruangan Zoom ini Dan untuk mengikuti rangkaian pembukaan acara hari ini Kami juga terima kasih juga Kepada seluruh pembicara yang sangat luar biasa sekali Untuk turut hadir Turut bergabung di pagi hari ini Dan terima kasih pada sponsor acara kita Yaitu Bank BJB Syariah Telkomsel Founder Plus Shopee Shopee Food Dan Tokopedia Demikianlah acara pembukaan Depok Virtual Expo 2021 Bapak Ibu mohon izin Sebelum kita closing nih Masih ada satu pantun lagi nih Kalau ada sumur di ladang Cakep Apa Bu? Pak Boleh kita menumpang mandi Insya Allah Kita semua umurnya panjang Nanti kita tanggal 5 September 2021 Kita ketemu lagi Akhir kata saya Dia Abdullah pamit undur diri Mohon maaf jika ada salah kata Selama rangkaian acara berlangsung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangkit UMKM kota Depok Sampai jumpa